Pemirsa petugas gabungan sidak gedung perkantoran yang berada di Permata Indah, Setia Budi, Jakarta Selatan siang tadi. Dalam razia tersebut, petugas mendata dan menemukan beberapa perkantoran yang belum membuat struktural gugus tugas. Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP, pengawas COVID-19 menyidak perkantoran yang berada di Gedung Permata Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan. Satu persatu perkantoran yang berada di setiap lantai dicek oleh petugas guna mengantisipasi pelanggaran protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, menerapkan pembatasan 25 persen karyawan yang diperbolehkan masuk ke dalam kantor. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan sejumlah perkantoran yang belum membuat struktural gugus tugas internal perkantoran untuk pengawasan bagi karyawan. Petugas pun memberikan teguran berupa surat untuk ditanda tangani oleh manajemen perusahaan tersebut. Kita dalam perasaan ini langsung mengecek jumlah karyawan yang hadir. Sesuai dengan jumlah karyawan yang ada, minimal 25 persen mereka boleh merasakan kejahatan di perkantoran. Setelah itu, kita juga memberikan checklist kepada pihak manajemen karyawan. Kita cek apakah SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh pemerintah sudah ditaati oleh mereka. Demi mengantisipasi pelanggar di perkantoran, aparat gabungan akan membuat skema aturan penertiban untuk kembali melakukan inspeksi mendadak di setiap perusahaan. Dari Jakarta, Rian Rahman, INews Melapurga.